Halo guys, makan malam bersama aku guys Aku yang biasanya makannya sore Hari ini aku makan guys Karena aku baru dioper kerja di rumah incis Suara aku sampai rerek Kecapean guys Aku ganti spray 3 kamar Masya Allah Sampai rumah Tadi jam 5 langsung beres-beres kamar bos Banyak tangguh juga Acara ulang tahun anaknya Mereka pada makan di luar guys Aku gak mau Diajak gak mau Karena aku pengen makan malam Suka-suka gaya aku guys Lihat menu aku Kukus terong Ini kentang ongseng Hb ijo Sisa tadi siang Menu buat bos aku Sambal iris Ada teri guys Aku nemu teri dan ini Bener-bener teri Teri kayak di kita Ada kepalanya Dan bener-bener Asin Harga teri seumprik Sama harga Ayam Satu ekor Sama guys Aku baru nemu Ini aku Bikin popcorn Popcorn chicken Aku capek padahal Cuman pengen makan yang begini Ya mesti Masakkan diri Jangan kepo Kenapa baju aku gak ganti-ganti Hitam aja ya guys Obat Aku beli baju hitam Ini dua guys Dan ini yang cocok Nah Bulan Kemarin tuh habis gajian Akhir bulan Aku beli juga dua guys Yang merah Sama yang hitam Cuman yang hitamnya Lengannya gak bisa sempit Males aku Kayaknya susu nafas Padahal ini Udah kepobek Masuknya kan longgah nih Terus yang warna merahnya Terlalu tipis bahannya Aku gak suka Ya kalau beli online Kan resikonya gitu guys Aku simpen aja Ntar kapan waktu Aku belanja sendiri Dia guys naik taksi Tadi bawaannya lapar banget Udah seminggu ini sih Emang makan kayaknya Gimana gitu Makan-makan Cuman Kurang serap Bener-bener guys Kerja di Cina Itu capeknya Udah gila Capek kalau bosnya Enggak cerewet sih Alhamdulillah ya Aku tadi pulang-pulang Langsung tepar Ada 20 menit Tiduran aja Mogok banget Dulu aku doyan banget Pedas Ini terong begini Terong yang digoreng itu guys Sama sambal terasi Dicocol Terus enak banget Enak banget Sekarang aku bersanggup 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 Gak ada ini Terlalu gede Serinya Aku mau cerita pengalaman aku Di agensi Singapura Tapi nanti ya Kalau ada waktu Itu agensinya Bobol itu guys Intinya pesan aku Untuk pemula Yang mau jadi TKW Karena kepepek Jadi TKW Pengen jadi TKW Pergira ke Taiwan Atau ke Hongkong Walaupun aku Belum tahu Hongkong Di Singapura Di tempat agensinya Kantor agensinya Bukan dimajikan Ini aku cerita Kita setelah medikal itu Di Agensi Singapura Itu kayak Penjualan Budha Walaupun aku Pesanan ya Dari Singapura Itu Pesanan lewat online Minta yang bisa Bahasa Mandarin Terus juga Amannya Lihat aku cocok Dia mau aku Ngomong-ngomongan lain Tapi tetap aku diperlakukan sama Jadi tuh guys Di satu blok Itu ya Kalau mau dari Taiwan Itu Taipei Bawa tanah Lokasinya begitu Tapi itu Nggak dibawa tanah Jadi di lantai dua Lokasinya begitu Lorong-lorong Nah tiap kios itu Terteran sama agensi Masing-masing Itu tiap kios Satu lorong itu Kios pembantu semua Dengan Berbagai nama Nama kiosnya Dan orang-orang tuh Guys Kayak modal aku nih Masuk ke situ Dari agensi aku Ada sekitar 15 orang Kita itu Berjejer duduk rapi Guys Duduk rapi Di depan meja Direktur lah Istilahnya ya Duduk rapi Ada yang berseragam Guys Anak-anak Itunya tuh ya Salon TKW-nya tuh Terus ragam Semua Nah aktivitas Kantornya sama Sibuk Ada asistennya Ada yang Ya kalian Tau lah Jadi Kalau ada Bos yang Ambil Pembantu Baru Ataupun Yang ambil Pesanan Ya udah dipesan Dari Indom Sudah calling Pisalan Tidak gimana Dia ke situ Datangnya Dan kenapa Aku bilang Dodo Karena Ada juga Bahkan itu bisa Pernah masuk Koran Masuk koran Masuk berita Di TV Singapura Jadi Dia itu Promo Di depan Depan Kiosnya Jadi Disamain Sama Mesin Tenaga Kita Misalnya Kayak Mesin Tabung Cleaner Mesin Sapu Jadi Orang Fotonya Lagi Megang Sapu Dan Ada Diskon Satu Dolar Dua Dolar Jadi Tenaga Itu Disamain Pokoknya Intinya Kayak Jual Ayam Komonya Gila Kan Itu Aktifitasnya Buka Kios Ada Yang Jum Buka Buka Semua Berjejer Berbagai Seragam Tidak Boleh Megang Handphone Duduk Manis Postrinya Begini Kalau ada Tamu Masuk Pilih Pilih Kita Aku Juga Duduk Disitu Walaupun Aku Punya Majikan Aku Dua Hari Disitu Karena Amaknya Masih Di rumah Sakit Masih Masih Perdi Rawat Amanya Masih Di rumah sakit Di rumah sakit Singapura Sama Taiwan Tidak Sama Kalau di Singapura Pasien itu Penjaga pasien Cuma dikasih Kursi satu Tidak ada Ranjang yang Khusus Buat Buat Pengasuh Tidak ada Aku Kalau jam Sepuluh Dijemput Sama Anak Nyama Suruh Ke rumah sakit Antek Ke rumah sakit Ya Masih Alhamdulillah Aku Dia bawa Ke rumah sakit Karena Di rumah sakit Aku Nemu Makan Bukan Berarti Disitu Tidak Makan Disitu Makannya Gila Gila Kayak Masih Makan Anjing Ya Mungkin Tidak Semua Agenci Anggaplah Kita Ini Sepuluh Orang Duduk Disitu Itu Indomie Indomie Itu Tidak Direbus Direndam Pakai Air Panas Direndam Air Panas Dikasih Sama Kita Secentong Secentong Gitu Gila Nasinya Tidak Paling Tiga Sendok Dan Begitu Gila Itu Benar Agisnya Masa Uro Paling Yang Tampung Nah Yang Pada Punya Duit Dolar Alasan Kewesi Atau Apa Dia Bisa Lari Beli Makanan Yang Kayak Aku Tidak Bawa Uang Dolar Ya Denger Minum Aja Minum Juga Kita Ambil Di Kamar Mandi Kamar Mandi Ada Kran Khusus Buat Minum Ada Jadi Kantor Tidak Semua Agensi Begitu Ada Yang Agensinya Bila Kan Kita Sering Ketemu Banyak Anak Anak Kalau Di WC Atau Keluar Sebentar Aku Tiap Hari Makanya Ayam Pintang Ada Kalau Di Aku Begila Nah Sore Waktunya Jam 6 Setengah 7 Kita Jemput Lagi Pulang Rumah Penampungan Agensi Disitu Kita Tidur Di Barak Kayak Penampungan PT Itu Kita Dikasih Makan Cuma Satu Kalinya Nasi 3 Sendok Sama Itu Cacahan Mie Itu Direndam Dan Di Tempat Makan Tempat Agensi Tidur Itu Nggak Ada Nasi Nggak Ada Nasi Kalaupun Ada Kita Rebut Satu Sendok Itu Masa Allah Itu Gila Aku Kalau Itu Udah Nyerah Itu Nggak Nggak Mau Berangkat Cuman Kan Udah Di Depan Mata Kalau Aku Jam Makan Siang Kan Aku Di rumah Sakit Cama Anak Aku Beliin Aku Pientang Cuman Malemnya Kasarnya Aku Penyam Lah Itu Dan Aku Hampir Aja Itu Udah Mengundurkan Diri Dari Situ Karena Ada Itu Pembantunya Agensi Orang Jawa Pembantu Sama-sama Kita Pembantu Cuma Karena Kita Macalon Dia Udah Jadi Babu Disitu Udah Tiga Tahun Cuman Ngawasin Doang Dia Pagi Ngawasin Ntar Malem Leluhnya Ngebarung Sama Calon KKW Mulutnya Itu Ges Masya Allah Kamar Mandi Satu Badan Aku Suruh Mandi Bertiga Gimana Mandinya Abunya Banyak Yang Guncing Si Membantu Ejen Ini Jadi Guncing Kejelekan Dia Aduh Itu Salah Si Ejen Bukan Aku Yang Ngomong Nah Pas Waktu Mau Ke Kantor Itu Baris Kan Mau Naik Pobo Ini Katanya Si Ejen Menunjuk Aku Begini Lu Katanya Kalau Enggak Calling Pisa Katanya Lu Enggak Bakal Enggak Bakal Gue Kasih Bos Belum Apa Ada Belagul Katanya Udah Istilahnya Udah Ngata Ngata Yang Gak Bener Sama Pembantu Gua Nah Aku Sewet Tung Guys Udah Ejen Ngomong Ngaca Parah Udah Jahat Galak Sama Mas Allah Apalagi Nggak Bisa Ngomong Ngomong Itu Udah Bentak Gila Ejen Dia Lupa Kalau Dia Cari Makan Dari Mana Aku Di Ngomong Itu Nyomot dong Aku Bilang Siapa Siapa Yang Ngomongin Dia Tanya Sama Orang Nya Dengar Aku Bisa Jawab Dengan Bahasa Mandarin Dari Aku Bidang Aku Ngetakut Lu Mau Pulang Gua Kemanapun Aku Bisa Tarik Kerja Bukan Di Singapura Aja Kamu Boleh Antara Aku Pulang Terus Dia Berang Udah Udah Pergi Cepetan Yang Mobil Nah Aku Disitu Baru Datang Aja Siangnya Kan Jam Makan Bos Aku Kesitu Nah Dia Tau Loh Bener Bener Kalau Aku Pesanan Sampai Aku Dijemput Bos Dia Rangkul Budak Aku Meluk Aku Ngepuk Punggung Aku Dia Bilang Terima Kasih Terima Kasih Jaga Kepercayaan Kami Gila Gila Ya Main Tunjuk Main Lempar Barang Barang TKW Masa Allah Yakin Orang Cantik Tapi Kayak Iblis Lagi Kali Lagi Pikir Dua Kali Walaupun Singapura Negara Merdeka Tapi Perlakuan Kayak Budak Banyak Kalau Enggak Hopinya Bagus Enggak Terasa Aku Enggak Naflu Enggak Naflu Makan Dintemenin Habis Sambil Cerita Terima Terima kasih Sudah Temen Makan Malam Aku Guys Kita Terus Berbagi Cerita Menyeramkan 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 Lucu Tunggu Like Comment Subcribe Jangan Lupa Tanda Lonceng Juga Sehat Selalu Sambil untuk kalian terima kasih dan terus merapat di channel riyani15 bye bye